Pertarungan tinju antara Aska Corbusier melawan Paris Salam dari Binjai Fernandes Banyak dinanti-nanti warganet Dan hari ini warganet banyak yang merasa kena prank karena pertarungan tinju yang dinanti-nanti Ternyata bukan pertarungan tinju di atas ring Melainkan pertarungan tinju menggunakan mesin permainan tinju Dan disini pemenangnya adalah siapa yang memperoleh skor tertinggi Dalam pertarungan tinju menggunakan mesin permainan tinju ini Kita harus mengeluarkan seluruh kekuatan tangan untuk meninju mesin permainan tersebut Agar bisa meraih skor tertinggi Dalam beberapa kali ronde permainan mesin tinju ini Skor tertinggi selalu dipegang Paris Fernandes Dan skor paling tinggi yang mampu dia peroleh adalah 926 Sementara, Aska mungkin karena masih muda Baru 15 tahun, kekuatan pukulannya masih di bawah Paris Fernandes Namun demikian, walau masih muda namun secara keseluruhan Dan Aska Corbusier mampu mengimbangi kekuatan pukulan tangan Paris Fernandes Skor tertinggi yang mampu dicapai oleh Aska adalah 899 Hampir 900 Sebelumnya, kabar mengenai duel di atas ring itu dibagikan oleh Deddy Corbusier Lewat Instagram at Master Corbusier Di mana pertandingan tinju antara Aska dan Paris Rencananya akan digelar pada Minggu, tanggal 10 April 2022 Pukul 11 waktu Indonesia Barat Dan ditayangkan langsung di kanal Youtube Aska Corbusier Dalam unggahan foto tersebut tertulis caption You want it, you get it, at Paris Fernandes underscore Tulis Deddy pada konten yang diunggah Jumat malam tanggal 8 April tahun 2022 Rencana duel tersebut pun sukses menarik perhatian publik Banyak dari warganet hingga publik figure yang antusias Dan menganggap bahwa pertandingan tersebut jauh lebih seimbang Apabila membandingkan dengan lawan Aska Corbusier sebelumnya yakni Vicky Prasetyo Baik Aska maupun Paris Fernandes memang sama-sama punya background Di dunia olahraga adu jotos tersebut Aska Corbusier diketahui gemar berolahraga fisik Dan telah berlatih kickboxing sejak dirinya berusia 8 tahun Ia bahkan telah menyandang sabuk hitam Sementara Paris Fernandes, yang terkenal dengan konten Menonjok pohon pisang dengan tangan kosong hingga robo Ternyata merupakan seorang mantan petinju amatir profesional Namun ia harus pensiun dini karena tuntutan hidup Pria asal Binjai, Sumatera Utara itu bahkan sukses mengalahkan Jackson Carmela Seorang atlet muaytai nasional teraih medali emas pon ke-10 pambua Di atas ring tinju dalam gelaran Hollywood Sports Show HSS Boxing pada pertandingan yang berlangsung tanggal 27 Februari tahun 2022 lalu Setelah selesai pertarungan tinju menggunakan mesin tinju tersebut Nampak Aska dan Paris melakukan sesi latihan tinju Dan nada Tarina Putri sebagai wasitnya Dan Deddy Corbusier memunggah pertarungan yang bisa dikatakan sebagai sesi latihan tersebut di Instagramnya Dengan caption sebagai berikut Noh, buat netizen yang dari awal manas-manasin mereka berdua Titik-titik-titik Makasih buat ide kontennya Silahkan ketawa bareng di channelnya At Aska Corbusier Baat, baat, this is just start Tunggu bulan puasa beres siap Maybe, at Paris Fernandez underscore Yuk guys kita nantikan saja pertarungan tinju sesungguhnya Antara Aska Corbusier dan Paris Salam dari Bin Jai Fernandez Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax